Jangan sehat, guys jumpa lagi di Ratu Lina Channel Guys ini adalah piala juara 1 Lomba Cerdas Cermat Fisiotrafik Competition Dengan peminatan Neuroscience 4 Yang diraih oleh mahasiswa Potex Kemegas Jakarta 3 jurusan fisiotrafik Semester 5 Nah ini untuk mendapatkan Ini tentu ada perjuangan dari seorang Koordinator mahasiswa Saya mohon kepada Pak Fian silahkan Bagaimana Anda sebagai Sebagai koordinator kemahasiswaan Bisa menghantar mahasiswa yang luar biasa Ini prestasi nasional Silahkan Kalau dari saya pribadi sebagai koordinator mahasiswaan Lebih mengapresiasi Apa yang sudah diberikan oleh jurusan Dan pembimbing Terutama pembimbing Teman-teman ini dalam hal ini adalah Budi Jadi ini tidak bisa lepas Dari peran jurusan Yang telah memfasilitasi Dosen pembimbing Dan semua pihak yang mendukung Jadi Alhamdulillah Semoga ini bisa menjadi Garis start Yang nanti ke depannya Lebih banyak lagi kejualan Amin Terima kasih Pak Fian Sebagai koordinator kemahasiswaan Yang sukses menghantar mahasiswa Kita untuk ke jenjang nasional Dan tidak hanya nasional saja Pak Fian juga berprestasi Dalam menghantar mahasiswa Ke tingkat internasional Nah untuk lebih ini lagi Saya ingin menanyakan Ini mahasiswa dari Merauke ya Pak Fian Betul Mahasiswa dari Merauke Semester 5 ya Disebutkan namanya Siapa tanya? Saya Mila Malia Dari semester 5 Fisioterapi Kota Pesiatra 3 Dari Dari Merauke, Papua Anda mengikuti ini Apa inspirasinya? Saya ingin mengembangkan Profesi fisioterapi tentunya Kemudian Di melebih Saat Masih menjadi mahasiswa Dan Sampai dengan selanjutnya ya Terima kasih Sukses selalu ya Terima kasih Nah ini juga pada Jidan ini Ranking 1 pada Semester Semester 4 Ranking 1 ya Jidan Ibu mau tanya Jidan Kok Jidan punya pikiran Ini dari Bekasi ya Kenapa kok bisa tertarik Ke profesi fisioterapi Mungkin bisa disampaikan Karena ini juga bisa memberikan penjelasan Kepada masyarakat Untuk terbitau lagi fisioterapi Nama saya Jidan Saya tertarik untuk Jurusan fisioterapi itu Dimulai waktu saya kelas akhir di SMA Dan ini berkaitan dengan Omri saya, olahraga Jadi di olahraga saya lihat Yang berjuang itu bukan hanya atlet Ternyata ada juga yang dibalik lahir Seperti fisioterapis dan itu Sangat mempengaruhi prestasi-prestasi atlet Terus saya tertarik bukan menjadi atlet Tapi tertarik menjadi fisioterapi Yang bisa berkontribusi juga Wah luar biasa ya Guys Ini pemuda masa kini Dari Merauke Sampai dengan Bekasi Bayangkan ya Ini sudah Semoga ini menjadi inspirasi Kepada kaum muda Bahwa profesi fisioterapi Profesi yang menjanjikan untuk Menghantar Indonesia sehat Salam sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih